Intro Untuk mengetahui pergerakan salam hari ini Pemirsa kita telah bersama dengan Analis Sukor Invest Asset Management Michelle Gabriela Selamat pagi Mbak Michelle Ya kalau kita lihat IHSG pagi ini dibuka Menguat, meskipun sebenarnya Di domestik sendiri Minim sentimen betul ya? Ini apa yang bisa mendorok IHSG pagi ini? Ya oke, kalau kita lihat Dalam beberapa hari terakhir memang IHSG kita cukup melemah ya, jadi Memang kemungkinan ini hanya Technical Rebound saja, karena kalau misalnya Kita bicara tentang katalis Kemarin sebenarnya katalisnya ada Cuman kecil, seperti BI menurunkan GWM Untuk perbankan, dan itu sebenarnya Harusnya direspon positif, tapi kalau Kita lihat kemarin juga perdagangan Naik Sedikit sih untuk perbankannya Dan sebenarnya kalau pun memang Mereka mau memprice info GWM Ini harusnya sudah dari kemarin, dan kalau Kita lihat hari ini juga perbankannya Terkoreksi lagi, ya ini menunjukkan Bahwa sebenarnya masih ada faktor-faktor Lain sebenarnya yang Selain GWM ini yang Mendorong untuk penurunan kinerja Perbankan, seperti Ada rencana untuk Ada satu bank Ada satu bank yang rencananya akan Ditopang oleh beberapa bank BUMN Nah ini yang juga menjadi Salah satu concern ya di investor, terutama Investor ya Baik foreign maupun domestik Nah itu dari sektor perbankan, dan sebenarnya Dari sektor globalnya sendiri Sebenarnya selain ada trade war yang belum Selesai, juga ada MSCI rebalancing Jadi MSCI rebalancing ini nanti berlakunya Mulai minggu depan, sekitar tanggal 26 akhir Jadi kita expect akan ada Masih ada outflow, outflow foreign Sampai 26 sampai 27 Ya 26 akhir lah 26 November nanti Jadi setelah itu sih harusnya sih Kita lihat lagi ya Apakah ada katalis positif lagi Dan kalau kita lihat Pemerintahan sekarang kan Sedang bongkar pasang ya Dari gelajaran kementerian BUMN dan sebagainya Makanya orang-orang pasti pada Wait and see Langkah apa selanjutnya yang Akan dibentuk oleh Pemerintah ini Dan sebenarnya Ya Kita dari domestik sendiri Menunggu katalis ini Bagaimana siapa Yang jadi direktur Dan bagaimana Arahan kebijakannya Kedepannya Ya Oke Mbak Michelle Kalau saya mendengar Argumentasi Anda tadi Sementara sebetulnya apa yang dilaporkan Sama rekan Glenn tadi Sebetulnya beberapa sekuritas itu Memprediksi bahwa IISG akan rebound Tapi kalau dari apa yang Anda sampaikan Nampaknya Anda agak sedikit berbeda Dengan pendapat itu Oke Kalau misalnya kita bilang rebound Hari ini Kemungkinan bisa Karena kan Ya memang Teknikal rebound aja ya Udah 3 hari terkoreksi Tapi Kenyataannya adalah Selama ya Sekitar sebulanan ini Memang Indeks kita Itu agak susah ya Begitu mereka rebound Hari ini Besoknya juga Turun lagi Jadi memang Reboundnya itu belum stabil ya Jadi ini segedar Teknikal Oke Artinya lebih karena Alasan teknikal Bahwanya akan rebound Betul Sementara kalau dari Apa namanya Harga-harga saham pembentuk Indeks Ini sebetulnya sudah price in Kalau harga-harga saham pembentuk Indeks sih Sebenarnya orang wait and see Jadi Tergantung newsnya Jadi Kalau misalnya Yang keluar newsnya Ternyata negatif Ya mereka akan turun lagi Oke Sentimen dari Asia sendiri Regional Asia Kan kalau kita lihat Tadi Kompak menguat Apakah ini juga Berpengaruh kepada IHSG Ya oke Kalau kita lihat Memang Memang itu cukup berpengaruh ya Dan kalau kita lihat juga Memang Faktor domestik juga Salah satu penyebabnya Juga global growth Juga salah satu Jadi kalau kita lihat Memang Butuh Butuh Katalis positif Dan hopefully sih Bulan Desember ini Bisa ya Karena memang Harusnya sih Sudah lebih jelas ya Arahan BUMN Terus ada window dressing Ada banyak lah sebenarnya Kalau Desember itu Harusnya sih Kita expectnya bisa improve Jadi harusnya sih Kalau sekarang justru Kesempatan untuk beli Sebenarnya Kesempatan untuk beli Karena memang sudah diskon Harganya atau Ya memang kalau kita lihat Perbankan sekarang PBV 1,5 kali Dan Kalau kita lihat Transaksi yang Permata itu kan Cancel ya Karena memang PBV-nya juga 1,5 kali Jadi Kalau kita disuruh pilih BNI atau Permata Ya otomatis kita lebih pilih BNI kan Karena memang Banknya lebih besar Udah buku 4 Dan Kalau kita lihat IHSG juga ditradingkan Sekarang ini juga Di sekitaran PI Ya 15-14 kali Dan biasanya itu Bisa sampai ke PI 18 kali Ya jadi sebenarnya Ini at diskon Cuman menunggu Katalisnya dari Ya kebijakan pemerintah Dan dari global juga Oke artinya Ini kalau kita melihat Kondisi yang sudah Agak diskon sebetulnya Tapi ini menarik Apa yang disampaikan Sama Julita Bahwa di regional Itu kalau saya lihat Sekarang kondisinya hijau Mungkin di Hong Kong Karena memang ada Alibaba Mungkin itu bikin Apa namanya Dampak yang luar biasa Tapi Nikkei Hang Seng Shanghai Dan straight time Semuanya hijau Hanya Hanya IHSG Yang merah Apakah ini memang Karena pengaruh Sentimen domestik Dari masing-masing Ini apa namanya Bursa Atau bagaimana Betul Kalau kita lihat Memang secara global Kan memang masih Konsen Dan sebenarnya Di Indonesia sendiri Kan baru pemilu Dan sementara Yang lain kan Ya memang Belum pemilu ya Dan mereka Melanjutkan kebijakan Nah sekarang Di Indonesia ini kan Sedang ada perombakan Jadi investor juga Wait and see Kebijakan Apalagi yang dibuat Siapa yang diuntungkan Siapa yang dilugikan Karena kan sebenarnya Mereka mau juga Memasukkan beberapa Profesional juga kan Ke BUMN Dan itu pasti ada Pengaruhnya juga Dengan saham-saham Di sektor-sektor Yang mereka ada juga Oke baik Baik Mbak Michelle Kenapa saya akan lanjutkan Usah cerita berikut Terima kasih telah menonton